Hai Soho yo yo what is up what's up teman-teman balik lagi bersama aku disini seperti biasa Leon di channel online kun dan ya di video kali ini karena emang gua bangun pagi dengan semangat tidak lemes-lemes lagi akan karena banyak juga yang komen di kolom kontrol bawa kayak Bang luka udah enggak semangat lagi buat video segala macem Enggak cuy itu dulu karena emang apa ya audio dari editornya gitu atau yang aplikasi ngedit gua bener-bener enggak tahu kenapa Bro kenanying udah gue gedein api 500 juga filmnya tetap aja kecil dan kelihatan kayak lesu gitu tapi ya di video kali ini udah berganti editor atau ganti aplikasi kita udah semangat lagi ya kan ya jadi di video kali ini gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime lagi seperti biasa dengan tema yang kalian bisa baca sendiri aja di judul ataupun di thumbnail yang gak usah dijelasin lagi yang mungkin kalau udah paham apa maksudnya sebelum masuk videonya seperti biasa jangan lupa like comment share and subscribe dan jangan lupa follow Instagram aku etlan X dan lupa gabung discord link deskripsi di bawah bantu ramein ya gue udah semangat kan enggak masuk discord kebantu ramein emang nggak solid kalian itu oke ya kita aja mungkin tanpa bawa kita langsung masuk aja ke list animenya apa aja squeeze koi ya jadi langsung aja di anime pertama ada anime dengan judul honono haramasi paidol maistar Gakuen Z the animation ya jadi M1 ini itu akan menceritakan tentang sebuah akademi yang yang dimana akademi nya seperti pertama kali ini tuh bakalan akademi Idol atau ya akademi nya itu membuat sebuah Idol khusus untuk mabar Free Fire cuy ya jadi udah Wah Free Fire bener-bener update lah ya bener-bener di anime satu ini tuh bener-bener sangat-sangat maju dan gua yakin semua player di dunia juga main Free Fire kalau mau Free Fire nya berubah jadi gini anjing bener-bener langsung Muja Free Fire bener-bener dah producer atau orang yang membantu membuat sistem ini dia itu ya nah dialah yang harus uji coba sendiri gitu karena enggak banyak orang yang bisa dipercaya jadi ya atau si MC lagi kita panggil aja si MC dia itu bakalan mengetes salah satu bukan salah satu semua orang gitu yang mabar atau yang daftar ke Akademi Idol satu ini jadi bener-bener apa ya intinya bagus lah dan MC nya itu enggak bakalan bentuk UB atau enggak bakalan om-om jelek bisa ya kan jadi ya kalian enggak usah panik dan enggak usah takut juga jadi bener-bener ceritanya lancar dan intinya sepertinya kali ini kalian tahu sendiri bakalan kayak gimana oke tapi sayangnya anime satu ini tuh cuman punya satu episode doang dengan status yang udah komplit ya itu disayangkan beti karena apa enggak seribu episode gitu ngalahin One Piece itu kan lebih keren enggak juga anjing jadi kalian coba tonton sendiri aja seperti biasa kita langsung next ke anime selanjutnya ya jadi di anime selanjutnya ada anime dengan judul pandemi menceritakan tentang sebuah virus yang sangat mematikan tangan yang dihudup pegang oleh bapak-bapak atau om-om guru olahraga gitu bener-bener di tangan yang sangat salah anjing bener-bener salah betul intinya yang dimana karena emang kalian tahu lah MC di anime satu itu bener-bener ya sleder gitu dan bener-bener ya semaunya sendiri dia itu memakai dosis yang salah cuy sehingga bukan cuman satu heroine melainkan satu sekolah anjing bener-bener satu satu sekolah semualah diambil sama dia sehingga endingnya tuh bener-bener sangat sedih dan ya dia itu bakalan dikeroyok masa gitu jadi tapi bukan dikeroyok dengan bentuk itu ya kalian tahu sendiri bakalan kayak gimana ya kan ya tapi walaupun itu juga sedih juga sih karena emang endingnya tuh enggak bakalan good ending karena ya si MC itu bakalan mati kering bisa selapa suruh kebanyakan gitu kelebihan nyinggulur satu sekolah dan itu efeknya bener-bener mematikan dan non-stop makanya yaitu hal yang bisa dipelajari dari anime satu ini itu jangan lakukan apapun berlebihan cukup-cukupnya aja cuy jadi ya gitu mungkin tanpa lama-lama menjadi channel motivasi yang jadi animatu ini memiliki satu episode doang dengan status yang udah komplit way-way kalau coba tonton sendiri aja walaupun grafik yang bukan ke hadis hidup ya kurang gua suka artnya tapi akan coba tonton sendiri aja seperti sama kali ini itu bakalan kayak gitu oke gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Kion Yuhito Zuma Onakiyo Shisai Min menceritakan tentang sebuah MC berbentuk rambut legend lagi-lagi dan lagi yang dimana kalau emang rambut legend tuh ada tujuan atau ada sebuah harapan yang ingin diraih oleh dia itu bener-bener langsung ada jalan gitu langsung bener-bener dikasih tutorial 100% nurut gitu ya bener-bener lancar betul intinya ya kan yang yang dimana MC dari anime satu ini itu sudah memenuhi kriteria tersebut gitu ya karena atau sudah memenuhi syarat dan ketentuan jadi makanya dia tuh bakal lancar juga seperti anime MC tersebut juga atau anime MC MC pada umumnya yang berbentuk sekian cuy jadi kalau ceritanya anime satu itu akan menceritakan tentang sebuah MC yang dia itu mendapatkan aplikasi hipnotis gitu ya kan aplikasi hipnotis dari gusam sudin mungkin di wa magusam sudin disuruh download sama dia baru di download dan MC nya di itulah bakalan mulai petualangannya yang bener-bener seperti pertama kali ini dan itu nggak cuman tiga empat heroine satu sekolah hanya lu bayangin aja satu sekolah bener-bener emak dari siswa yang datang ambil raport juga dibantai sama dia bener ya intinya gitu aja anime satu ini itu memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya cuy ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Joshi laku yang dimana ada seorang MC sebuah guru pria yang ya dia itu bekerja di sebuah sekolah yang dimana di sekolahnya itu dia tuh dipilih atau ditunjuk untuk menjadi pembimbing sebuah klub bernama klub La Croce ya mulai dari situlah si MC itu bakalan memulai petualangannya dan karena memang petualangan dari cmc ini tuh salah satu yang terseru menurut gua jadi mungkin ku stop disini aja ceritanya karena gua nggak pengen kasih kalian spoiler gitu tapi kalau mau nonton ya udahlah yang tahu-tahu aja gitu tapi kalau kalau belum nonton kalian coba tonton sendiri aja oke jadi anime satu itu by the way memiliki dua episode dengan status yang udah komplit mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Kiriya Hakusaku Kenoroku Shimai menceritakan tentang seorang MC the chosen one gitu ya kan atau ya manusia terpilih yang enggak tahu juga yang enak dipungkut dari mana tiba-tiba dia aja dipilih gitu ya kan yang dimana dia tuh datang ke sebuah tempat rumah tua yang ya bisa bilang gede bet rumahnya disana dia tuh dipertemukan atau dipertemukan dengan sumi atau si pemilik rumah dan lima anak perempuannya dan karena emang dia tuh adalah the chosen one atau cmc anime hidiran yang sangat-sangat hoki dia tuh malah disuruh memilih salah satu itu gitu ya kan salah satu snack yang ditawarkan di sana ada snack gopotato ada snack apa sih namanya itu Citos ada snack ini segala enggak enggak itu dia tahu lah apa yang disuruh pilih gitu kan enggak seba-seba sih yang dimana karena emang kebanyakan cmc juga bingung pilih snack yang mana enggak maksudnya pilih heroin yang mana jadi ya dia tuh tes satu-satu seperti biasa ya kan ajak mabar viva by one anjing jadi akan coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki episode dengan status yang udah komplit jadi mungkin tanpa lama kita langsung next lagi aja ke anime yang enggak terasa udah terakhir ya di anime terakhir ada anime dengan judul Jutaijima menceritakan tentang sebuah apa ya kayak siswa-situ sekolah yang kayaknya tuh terdampar terdampar di sebuah pulau segala macem yang ya walaupun ini enggak terlalu banyak heroine nya tapi heroine yang dibuat di anime satu ini atau gambarannya itu niat tuh ya sih ya bener-bener ada ininya layada personal personanya lagi di salah satu heroine dan enggak cuman ngasal-ngasal gitu karena enggak kebanyakan gitu ya kan ya intinya anime satu ini tuh akan temanya seperti kali ini jadi akan coba tonton sendiri aja jadu BW kalau nggak salah sih MC itu bakalan UB kalau nggak salah ya kalian tonton sendiri aja lantinya anime satu ini teman-teman kedua episode dengan satu yang udah komplit gitu aja Oke udah selesai eh udah penutupan Oke jadi oke segala video kali ini Makasih banyak banget nonton jangan lupa komentar subscribe dan ya jangan lupa ramai lah ramai video gua supaya emang gua bisa ngomong kayak gini lagi karena ya teriak-teriak juga sih capek juga harus sadar aku anjing ya tapi kalau mau kuliah inget-inget video dulu tuh bener-bener itu video lama gua yang kalian coba denger sendiri aja bener-bener teriaknya lebih parah lagi tapi ya gue lebih semangat karena emang gua tuh bener-bener mulai dari nol gitu jadi ya mungkin di perhentian kali ini gua pengen thank you ucapin thank you kalian yang udah support sampai sekarang dan ya gua gak bakalan berhenti karena ya mungkin suatu hari bakal berhenti tapi untuk saat ini tuh gua bakalan terus aja walaupun viewer sepi segala macem ada yang semangatin di komen nah itu sangat thank you banget gitu ya kan jadi ya gitu aja mungkin scale video kali ini kenapa jadi curhat dan membuat situasinya begini ya kan tontonlah animenya sendiri yang udah kerekomendasiin jangan lupa komentar subscribe jangan lupa gabung di skor link deskripsi bawah seperti biasa jangan lupa Instagram apa-apa next dan gitu jangan kesekan video kali ini gua konek kalian lain-lain konek kalian pamit menurut diri dan bye bye